Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua Perkenalkan, saya Ashabul Yamin, Guru Mata Pelajaran PPKN Pada video kali ini kita akan belajar tentang aspek tri-gatra dan panca-gatra Pembelajar tentang aspek tri-gatra dan panca-gatra ini akan membantu kalian memahami dan lebih mengenali Indonesia dengan segala fakta-fakta menarik dan keunikannya Lalu apa saja aspek tri-gatra dan apa saja aspek panca-gatra dalam wawasan nusantara Mari kita pelajari selanjutnya Aspek tri-gatra terdiri dari 3 aspek Yang pertama, letak dan bentuk geografis Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam Mari kita bahas satu persatu Letak dan bentuk geografis Negara Indonesia terletak pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur Kemudian yang menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia Negara Indonesia dari sisi letak geografis adalah Negara Indonesia dilalui oleh garis kapulistiwa Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator Sehingga Indonesia mempunyai dua musim Yaitu musim hujan dan musim kemarau Inilah kemudian yang menyebabkan negara Indonesia Beriklim tropis alias beriklim sedang Tidak terlalu panas Tidak juga terlalu dingin Inilah kondisi ideal Fakta yang menarik tentang letak dan bentuk geografis Indonesia Kemudian yang kedua Keadaan dan kemampuan penduduk Keadaan dan kemampuan penduduk ini Bisa juga diistilahkan dengan demografi Penduduk ialah semua orang yang menempat Di suatu daerah tertuju Kemampuan penduduk yang tidak seimbang Dengan pertumbuhan penduduk Dapat penimbulkan ancaman-ancaman Terhadap pertahanan nasional Tiga faktor kependudukan yang sangat berpengaruh Yang pertama kelahiran atau natalitas Kemudian yang kedua kematian atau mortalitas Dan yang ketiga pertindahan atau migrasi Mari kita lanjut ke keadaan alam dan kekayaan alam Sifat unik kekayaan alam Yaitu jumlahnya yang terbatas Dan penyebarannya tidak merata Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lainnya Bentuk sumber daya alam ada dua Yang pertama dapat diperbaharui Kemudian yang kedua tidak dapat diperbaharui Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip Atau azaz-azaz sebagai berikut Yang pertama azaz maksimal Apa itu azaz maksimal? Azaz maksimal artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan Harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Yang kedua azaz lestari Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan Yang harus terjadi adalah menjaga keseimbangan alam Azaz yang ketiga adalah azaz berdaya saing Azaz berdaya saing artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain Mari kita lanjutkan ke pembahasan aspek berikutnya Yakni aspek panca gantra Sesuai dengan namanya panca berarti 5 Maka ada 5 aspek dalam wawasan nusantara berikut ini yang akan kita bahas satu persatu Yang pertama ideologi Yang kedua politik Yang ketiga ekonomi Yang keempat sosial budaya Dan yang kelima pertahanan dan keamanan Atau yang boleh saya peras dan singkat menjadi Yang boleh saya singkat menjadi satu kata Ipolek sosbud hankam Mari kita kupas satu persatu Ideologi Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan Serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata Ideologi berasal dari dua kata Yakni idea dan logos Idea artinya gagasan Pikiran Sementara logos artinya ilmu Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang gagasan Atau ilmu tentang pikiran Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan Yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis Dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin Dalam strategi pembinaan ideologi Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan Yaitu ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia Ideologi sebagai perkat dan pemersatu yang harus ditarankan pada seluruh warga negara Indonesia Ideologi harus diadirkan panglima Bukan sebaliknya Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan Ideologi Pancasila mengakui keaneka ragaman dalam hidup berbangsa Dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa Dengan melaksanakan dengan sepenuhnya konstitusi yang sudah menjadi kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara Kemudian yang kedua politik Dalam hal ini politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan Secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa politik itu adalah cara untuk mengambil keputusan Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor Yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan Sistem politik di negara Indonesia adalah sistem demokrasi Kemudian yang ketiga Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat Dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan biasa untuk kesejahteraan rakyat Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi Dan kelancaran barang dan biasa secara merata ke seluruh wilayah negara Indonesia Ekonomi keregiatan harus menghindari free fight liberalism, etetism Dan tidak dibenarkan adanya monopoli struktur ekonomi Dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor pembangunan ekonomi Biasakan bersama atas dasar keluarga Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang Antar wilayah dan antar sektor kemampuan bersaing Harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Sosial budaya Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional Dalam menghadapi dan mengatasi ancaman Tantangan, hambatan, dan gangguan Baik dari dalam maupun dari luar Baik yang berlangsung maupun yang tidak berlangsung Yang membahayakan kelangsungan hidup sosial Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nasar 1945 Sedangkan esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya Dan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya Dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi Dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila Yang kelima, Hankam Pertahanan dan Keamanan Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan utama dan kekuatan penduduk Kekuatan utama terdiri dari TNI dan Polri Dan kekuatan rakyat Kekuatan penduduk adalah rakyat Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia Yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional Dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hamatan, dan gangguan Yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut Bagaimana pemahaman kalian dengan aspek perigatuan dan aspek pancaga terawasan misantara? Mari kita sama-sama refleksikan dengan menggunakan dua pertanyaan berikutnya Yang pertama, hal apa yang saya pelajari dari materi hari ini? Yang kedua, hal apa yang masih membingungkan saya dari materi hari ini? Setelah itu, silakan kalian menjawab Dengan mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan tersebut Dengan penuh percaya diri Sekian dari saya Share video ini juga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih